Intro Pemerintah menyatakan masih terjadi penambahan pasien yang positif terinfeksi virus corona dan mengidap COVID-19 Hingga Kamis 9 April 2020 pukul 12 siang, data yang dihimpun memperlihatkan total ada 3.293 kasus COVID-19 di tanah air Jumlah ini bertambah 337 pasien COVID-19 dalam 24 jam Hal ini diungkapkan jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB pada Kamis sore Dia menambahkan dalam periode yang sama juga terjadi penambahan 30 pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh Dengan demikian, total ada 252 pasien yang kini dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani 2 kali pemeriksaan Namun, pemerintah masih mengungkapkan kabar buka dengan adanya penambahan 40 pasien COVID-19 yang meninggal dunia Ini menyebabkan secara akumulasi ada 280 pasien yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona Menurut Yuryanto, data ini menggambarkan masih terjadinya penularan COVID-19 di masyarakat Dia pun menyesali tinggi penambahan kasus baru dan jumlah pasien meninggal Menurut Yuryanto, data ini juga memperlihatkan kondisi masyarakat dalam seminggu terakhir yang belum patuh terhadap imbauan pemerintah Pemerintah memberikan beberapa imbauan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, dan sebisa mungkin tidak keluar jika tidak ada kepentingan mendesak Selain itu, jika keluar rumah, masyarakat diharapkan untuk tetap menjaga jarak atau physical distancing agar mencegah penularan terus terjadi Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan agar masyarakat menggunakan masker saat berada di luar rumah Masyarakat diharapkan menggunakan masker kain, karena masker bedah dan masker N95 diprioritaskan untuk para petugas medis Yuryanto pun menuturkan mudah-mudahan dengan menggunakan masker, hasilnya dapat dilihat minggu depan Apakah kepatuhan ini dijalankan dengan baik atau tidak? Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337, sehingga jumlah menjadi 3.293 kasus Terdapat 30 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 252 kasus Terdapat 40 kasus pasien yang meninggal dari konfirmasi COVID positif, sehingga menjadi 280 orang Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa subscribe ya